Hai, nama saya Ari, dan selamat datang di channel saya. Tidak ada yang bisa menakutkan bahwa Chensoumen yang dibuat oleh Tatsuki Fujimoto adalah manga dan anime yang berhasil. Kita semua ingin memiliki pochita S-pad, kita semua ingin melakukannya dengan kekuatan, dan kita semua ingin bekerja untuk Miss Makima. Tapi bagaimana dengan kerja Fujimoto sebelum Chensoumen, bahkan sebelum Fire Punch? Dan itulah, 17-21, sebuah koleksi kerja Fujimoto sebelum Chensoumen, ketika dia di tahun 17-21. Ada empat cerita di manga ini. Ada empat cerita di manga masih menakutkan di sekolah. Sasaki menghentikan bukit, Love is Blind, dan Shikaku. Ada empat cerita di manga masih menakutkan di sekolah. Beritahu cerita di mana Tidak ditembak oleh alien. Dan alien itu? Mereka makan manusia. Kisah Fujimoto dalam cerita ini, kadang-kadang menyerang di beberapa panel. Mungkin ini adalah salah satu pekerja terlebih dahulu. Cerita itu sendiri cukup menarik. Sasaki menghentikan bukit adalah cerita tentang pelajar sekolah yang mempunyai penyakit. Tiba-tiba, semasa kelas, pelajar pembelajar sebelumnya datang dan menarik ke pelajar. Dan ingin menakutkan dia karena dia menerima penyakitnya di masa lalu. Love is Blind. Ini adalah cerita yang buruk. Ini tentang pelajar yang ingin menakutkan penyakitnya kepada perempuan. Tetapi dia mempunyai penyakit untuk menghentikan penyakitnya kepada dia. Ketika akhirnya dia menghentikan. Tiba-tiba... Cuma menulis manga. Ini benar-benar dan aneh. Shikaku beritahu cerita tentang seorang wanita yang bekerja sebagai asasin. Dan tiba-tiba dia ditempat oleh seorang demon yang tertentu untuk membantu dia membunuh seseorang. Selain penyakitnya sendiri, Fish menerima di 1721 di cover soft. Tidak ada spesial dengan kualitas penyakitnya. Tidak ada masalahnya. Penyakitnya sedikit lebih kurang atau lebih kurang daripada perempuan di dalamnya. Ini sebenarnya menjadi masalah yang biasa dengan Fish manga tersebut. Selain itu, manga ini adalah must-have untuk orang-orang yang sangat fans Tatsuki Fujimoto. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.